Intro Di sebuah pertemanan, ada satu orang yang memiliki sifat menjengkelkan, sombong, dan tinggi hati. Saat sedang bermain di taman, Della, Sofa, Kalista, Naila, dan Talita sedang berbincang mengenai ujian sekolah. Sofa, Della, Kalista, dan Talita mengajak Naila belajar bersama untuk ujian matematika. Namun, Naila menolak ajakan tersebut karena mengagap dirinya sudah pintar dan tidak perlu belajar. Saat ujian sudah selesai dan nilai ujian sudah keluar, Della, Sofa, Kalista, dan Talita mendapatkan nilai yang besar, sedangkan Naila mendapatkan nilai yang buruk. Eh guys, kemarin pas ulangan kalian terdapat nilai berapa nih? Alhamdulillah aku dapat nilai 9 lah tau. Wih, diberapa. Aku kemarin juga dapat 95 tau. Sama dong. Wih, sebentar, sebentar, sebentar. Bisa sama. Kalau Talita dapat nilai berapa nih? Aku dapat 98 dong. Wih, nyaris-nyaris, dikit lari. Satu, salah satu. Kalau kamu dapat berapa, Sofa? Tebak dong aku dapat nilai berapa. Tiga puluh gak sih? Tiga puluh. Jahat banget. Apa bener, tiga puluh? Enggak dong. Tebak yang bener dong. Apa, sembilan puluh? Itu dikit lagi. Masanya seratus sih. Betul banget. Keren. Alhamdulillah ya, karena kemarin kita belajar bareng-bareng. Jadi, aku banyak belajar dari kalian. Kalau Naila, kamu dapat nilai berapa? Kalau aku sih dapat tujuh lima kemarin. Oh, tujuh lima? Aku pikir kamu bakal dapat tiga puluh. Ya, enggak lah. Secara kan aku pinter. Mana mungkin dapat tiga puluh? Kalau pinter mah dapat nilai seratus, Nail. Nah, bisa aja sih dapat seratus. Cuma kan kemarin karena emang gak belajar aja. Makanya belajar. Kan kita udah ajakin kamu juga buat belajar bareng-bareng. Aduh, gimana ya? Bukan yang gak mau belajar, tapi aku kan secara aku sibuk. Karena aku kan osis. Dan aku tuh, apa sih namanya, kayak punya kegiatan lain gitu loh, selain osis juga. Pokoknya aku sibuk banget deh. Oh, sibuk. Hari katanya tidur. Kemarin sih emang, rencananya pengen tidur. Karena emang capek banget, abis berkegiatan. Cuma kan ternyata ada kegiatan lagi. Jadi, ya, mana bisa aku tidur. Untuk kemarin kita belajar ya, jadi nilai kita bagus. Alhamdulillah. Kita sama, kita dapet nilai yang memuaskan ya. Sama banget sih kalian. Dapet nilai sih gitu aja. Iri bilang bos. Bagus nilai kita. Itu patut banggain kak kita. Iya, kan kita belajar. Kita terus apresiasi diri. Kita buat belajar bareng-bareng. Apa sih kalian? Udahlah, gue mau cabut dulu. Bye. Wooo! Yay!